Pendekar SAKTI, Jilid 27 Dengan kening berkerut Kuancu memandang tajam pada Malita, Malika dan beberapa orang wanita lain yang sudah berdiri di situ dengan pedang di tangan Malita dan Malika menyusut dahi yang menempel di pedang mereka dengan menggunakan pakaian yang menempel pada mayat-mayat itu Mengapa kalian lakukan ini? Alangkah kejamnya seru Kuancu tak senang Malika menghadapinya dengan sikap menantang Gadis ini memang berwatak keras dan pemberani Ia menentang pandang matu Kuancu tanpa merasa takut sedikit pun juga, lalu berkata Kau bilang kami kejam? Kalau mengingat betapa enam orang iblis ini hendak membuat kami kaum perempuan menjadi barang permainan yang hina-hina Hukuman penggal kepala masih terlampau murah untuk mereka Kuancu menghela nafas, lalu berkata Sudahlah, Malika, dan kau juga Malita Yang sudah lalu biarlah lenyap Memang mereka ini jahat sekali dan patut dihukum mati Akan tetapi apakah perbuatan ini merupakan tanda bahwa kalian kaum wanita kini hendak berkuasa lagi dan melupakan kerjasama yang baik? Tidak, sama sekali kami takkan mengulangi kesalahan besar yang dilakukan oleh nenek moyang kami Kami sudah berjanji kepadamu dan janji kami selalu kami pegang teguh Kami akan melakukan pemilihan raja baru secara adil, kaum laki-laki pun berhak memilih Dan kami tak akan memandang-mandang lagi apakah ia laki-laki atau wanita Akan tetapi siapa saja yang bersalah akan dihukum dan yang tertindas akan dibela, baik dia laki-laki maupun wanita Dan semua ini, kebahagiaan yang akan kami hadapi ini Semua berkat pertolonganmu yang amat berharga, saudara Kuancu yang budiman Semua berkat pertolonganmu, semua wanita berkata pula dan tiba-tiba dipimpin oleh Malita dan Malika Semua orang wanita yang berada di sana menjatuhkan diri berlutut di depan Kuancu sambil menangis seriu berendah Kuancu tertegun, kebingungan, kemudian dia menghela nafas dan berkata di dalam hatinya Perempuan, perempuan, perempuan namamu dan dimanapun sama saja Paling mudah menangis berpikir sampai di sini, timbul pikiran lain yang membantahnya Ahaha, Kong Hoat Putra Liok Temoli itu terang seorang laki-laki, akan tetapi dia pun suka menangis Pikiran kedua mengejek, ahaha, Kong Hoat memang dasar cengeng Demikianlah, menghadapi tangis karena berterima kasih dan gembira dari banyak wanita kecil-kecil ini Kuancu malahan melamun, teringat yang bukan-bukan Akan tetapi, dia sadar kembali dan berkata Sudahlah, untuk apa menangis? Kalian membuat aku merasa sedih dan jangan-jangan aku akan ikut menangis pula Malita dan Malika, saat ini boleh dibilang kalian merupakan pemimpin bangsamu Jangan melakukan upacara yang berlebih-lebihan ini Aku bertindak sebagai seorang manusia yang memang seharusnya sebisa mungkin menolong manusia lain Aku hanya ada satu permintaan, yakni kalau sekiranya kalian tidak keberatan Malita menyusut air matanya dan bangkit berdiri sambil tersenyum manis sekali Apakah permintaanmu itu, saudaraku yang baik? Apa saja yang menjadi permintaanmu, pasti akan kami turuti Kau ingin menjadi pemimpin kami? Kami setuju sepenuhnya Kau ingin memilih seorang jodoh di antara kami? Kiranya takkan ada seorang pundara akan menolakmu Siapapun dia adanya sesudah mengucapkan kata-kata ini Sadarlah Malita bahwa dia sudah berbicara terlalu banyak Maka merahlah mukanya Jangan main-main, Malita Aku bukan Kahano Tiada lain hanya ini Perbolehkanlah aku tinggal di pulau ini seorang diri Entah berapa tahun sampai aku merasa bosan dan pergi meninggalkan pulau ini Selama aku berada di sini, harap kalian jangan mengganggu ku Karena aku bermaksud hendak bersemedi dan menjauhkan diri dari keramaian dunia di tempat ini Tempat ini amat menarik hatiku Malita dan kawan-kawannya saling pandang dengan heran Kau memang orang aneh, seorang sakti yang berbudi tinggi Hal itu bukan merupakan permintaan karena tentu tak seorang pun merasa keberatan kalau kau tinggal di pulau ini Nah, jika begitu selamat berpisah Kalian pulanglah, kemudian aturlah pemerintahanmu sebaik-baiknya dan tinggalkan aku di sini Jangan ingat lagi kepada aku, karena aku pun tak akan mengganggu kalian di sana Mendengar keputusan ini, terkejutlah Malita Mengapa begitu keras, saudara kuancu? Setidaknya, perkenankanlah kami kadangkala mengunjungimu di sini Untuk melihat apakah kau tidak kekurangan sesuatu di sini, kata Malita Dan sudah tentu kami yang akan menjaga makananmu setiap harinya, kata Malika Akan tetapi kuancu mengjeleng kepala dan menggoyang-goyang tangannya Jangan Kulihat pulau ini mengandung pohon-pohon yang berbuah Dan tadi kulihat ada beberapa ekor binatang hutan yang kiranya akan dapat menjadi bahan makanan bagiku Aku ingin seorang diri saja di sini, tanpa mendapatkan gangguan dari siapapun juga Kecuali, sambungnya ketika melihat sinar mata pada wajah mereka Kecuali kalau ada sesuatu yang hebat menimpa kalian Tentu saja aku selalu bersiap sedia untuk menolong kalian Nah, sekarang pergilah, mayat-mayat ini tinggalkan saja Biar aku nanti yang akan menguburnya di tempat ini Terpaksa Malita memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk pergi dari sana dengan wajah kecewa sekali Akan tetapi, belum berapa lama dia berjalan, dia segera membawa kawan-kawannya datang lagi dan berlutut Ada apa lagi? Tanya Kuancu tak senang Saudara Kuancu, sungguhpun kami tak berani melanggar laranganmu dan tidak akan mengganggumu di tempat ini Setidaknya berjanjilah bahwa sewaktu-waktu engkau akan datang mengunjungi kami supaya kami dapat melihat bahwa kau masih berada di dekat kami Kuancu tersenyum Ia tidak boleh terlalu keras agar mereka ini jangan menduga yang bukan-bukan sehingga malah akan pecah rahasia sebenarnya dari keinginannya berada seorang diri di tempat itu Baiklah, kelak bila mana kau dan adikmu menikah, beritahulah aku dan aku akan datang menyaksikan pernikahan itu Bertitik air matu di pipi Malita, bahkan Malika juga menangis sesengguhkan akibat terharu Mereka kemudian pergi dari tempat itu menuju ke perahu-perahu kecil milik Kahano dan kawan-kawannya Sambil menoleh beberapa kali ke arah raksasa muda yang masih terus berdiri bertolak pinggang melihat sampai mereka pergi jauh dan tidak kelihatan lagi Setelah menggali lubang dan mengubur jenazah Kahano beserta lima orang kawannya, Kuancu segera menghampiri goa yang dijadikan tempat sembunyi para pemberontak tadi Ia memeriksa dinding goa dengan sepasang obor yang dibuatnya daripada rumput kering dan alangkah gembiranya ketika dia mendapat kenyataan bahwa dinding-dinding itu, sebagaimana telah diduganya semula, terhias oleh gambar-gambar manusia sedang bersilat Gambar-gambar ini ukirannya bagus dan jelas sekali sehingga melihat gambar-gambar ini saja orang sudah dapat mempelajari ilmu silat yang terlukis di situ Hmm, kiranya dari sini mereka itu mempelajari ilmu silat mereka yang aneh pikirnya Gambar-gambar itu benar-benar hebat luar biasa karena amat banyak dan mengandung gerakan dari hampir semua ilmu-ilmu silat yang pernah dia pelajari dan yang pernah dia dengar dari suhunya, Ang Bin Sien Kai Manusia gaib siapakah yang dulu telah membuat lukisan-lukisan pelajaran ilmu silat seperti ini Sampai seharian penuh kuansu memeriksa gambar-gambar itu dan masih juga belum habis Ternyata bahwa seluruh terowongan yang menembus ke goa-gowa lain juga terhias gambar-gambar seperti itu Namun anehnya, semua lukisan itu menggambarkan orang bersilat tangan kosong Tidak ada sebuahpun gambar orang bersilat dengan senjata di tangan Ada yang bersilat seorang diri, ada yang bertempur, ada pula yang dikeroyok dua, tiga, sampai dikeroyok puluhan orang Agaknya lukisan itu dititik beratkan kepada tokoh yang dikeroyok Karena kedudukan tokoh ini jelas sekali, setiap gerak kaki atau tangan teratur baik Pada saat menghadapi sebaris lukisan yang menggambarkan bagaimana cara seorang lelaki dikeroyok oleh puluhan orang Kuancu lantas menjadi terkejut sekali Bukan main hebatnya kedudukan orang yang dikeroyok itu, malah jauh lebih kuat daripada ilmu silat Pai Bun Tui Pekcu yang dia pelajari dari Ang Bin Sien Kai Saking girangnya, Kuancu sampai lupa makan lupa tidur, setiap hari dia melihat dan mempelajari gambar-gambar yang terlukis di dinding goa dan terowongan itu Kemudian teringatlah dia akan niat sesungguhnya dari kedatangannya ke pulau ini, yakni mencari kitab Im Yang Butek Chin Keng Hatinya berdebar keras Betapapun jelas ukiran-ukiran ini yang dengan sendirinya telah merupakan pelajaran yang hebat sekali Namun tanpa buku petunjuk atau guru yang membimbing, ilmu-ilmu silat tinggi itu bisa dipelajari dengan care yang keliru Bukan tidak mungkin bahwa Im Yang Butek Chin Keng adalah kitab yang merupakan kau keat, teori ilmu silat, dari semua lukisan ini, pikirnya Sesudah berpikir demikian, Kuancu merangkak keluar dari goa kecil itu dan baru dia merasa betapa tubuhnya sakit-sakit semua karena dia mempelajari dan melihat semua lukisan di dinding itu sambil merangkak Ternyata bahwa sudah dua hari dua malam dia berada di goa itu tanpa berhenti untuk makan atau tidur Kini dia merasa perutnya lapar sekali Maka pergilah dia ke dalam hutan yang penuh dengan pohon-pohon itu Keadaan di situ memang aneh Semua pohon mempunyai daun yang keputih-putihan, sungguhpun daun-daun itu berbeda corak dan ukurannya Dan di antara pohon-pohon itu, ada pula yang mengandung buah-buahan yang biarpun ada yang berwarna merah, namun merahnya juga pucat seperti di kapur Kuancu berlaku hati-hati sekali Biarpun perutnya amat lapar dan mulutnya amat haus, tetapi dia tidak berlaku sembrono Buah-buahan itu sangat asing baginya dan siapa tahu kalau-kalau di tempat aneh ini terdapat buah-buah yang mengandung bisa Sebelum makan buah itu dia menciumnya terlebih dulu, kemudian menancapkan suling pemberian Heng Hou Xiao Yok Ong ke dalam buah itu Gurunya pernah memberitahu bahwa suling itu selain dapat dipergunakan sebagai senjata Juga dapat digunakan untuk menguji apakah dalam sesuatu benda terdapat bisa yang berbahaya Kalau suling yang kehijauan itu berubah hitam seperti hangus, itulah tanda bahwa buah itu mengandung racun Sesudah dilihatnya bahwa suling itu tidak hangus, barulah dia berani mencoba makan Ternyata buah itu hangi dan manis, sehingga hatinya girang sekali Juga di situ terdapat banyak binatang hutan yang rupanya seperti kijang, maka dia tidak khawatir lagi akan makanan untuk perutnya Betapapun, tertarik hatinya untuk mempelajari semua lukisan orang bersilat di dalam goa yang kecil gelap itu, namun Kuancu tidak mau melihatnya lagi Hatinya tetap bahwa dia harus terlebih dahulu mencari kitab rahasia Im Yang Butek Chin Keng, sebab itulah tujuan utamanya datang mencari pulau ini Berhari-hari dia lalu mencari semua goa, dari yang besar sampai yang paling kecil dia masuki, tapi dia tidak mendapatkan tempat disimpannya kitab Im Yang Butek Chin Keng Bahkan sebulan telah berlalu dia belum juga bisa menemukan kitab itu Akan tetapi, Kuancu adalah seorang pemuda yang keras hati dan tidak mudah patah semangat Dia yakin bahwa kitab itu tentu belum ditemukan oleh Kahano, karena kalau Kahano sudah berhasil mempelajari ilmu silat dari kitab itu, tak mungkin dia akan dapat menalahkannya Ang Bin Sinkai, Cheng King Chiu Kak Tong Tai Su, Hek Ihwimo, Pak Loh Sian Siang Kuan Hai, Kiu Bewe Co Ali dan masih banyak tokoh-tokoh sakti dari dunia Kang Ou, semua ingin memiliki kitab itu Hal ini saja sudah membuktikan bahwa kitab itu tentulah mengandung pelajaran ilmu silat yang bukan main tingginya Kemajuan ilmu silat Kahano dan kawan-kawannya yang diherankan oleh Malita, tentulah karena Kahano serta kawan-kawannya mempelajari sebagian dari gambar-gambar lukisan pada dinding itu Beberapa pekan telah berlalu pula dan tahu-tahu sudah tiga bulan Kuancu tinggal di Pulau Kosong itu Dan belum juga dia menemukan kitab Im Yang Butek Chin Keng yang dicari-carinya, biarpun sudah beberapa kali dia memasuki goa-gowa yang banyak itu dan memeriksa di balik batu-batu karang yang besar Selama seratus hari ini Kuancu belum lagi mempelajari ilmu silat yang dilukis di dinding, karena kemauannya amat keras hendak menemukan kitab rahasia itu terlebih dahulu Ia percaya penuh akan kebenaran kitab sejarah peninggalan Guitin dan meskipun sudah seratus hari mencari dengan sia-sia, kepercayaannya ini sama sekali tidak berkurang Bahkan dia menjadi semakin penasaran dan memaki-maki diri sendiri sebagai seorang yang bodoh dan sial Pada suatu hari, ketika dia mencari seekor kijang untuk dipanggang dagingnya, tiba-tiba dia melihat bayangan putih berkelebat cepat di atas tanah Hampir saja dia tidak dapat melihat apakah yang berkelebat itu, karena gerakan bayangan ini cepat luar biasa Akan tetapi, ketika dia mengejar ke arah itu, dia melihat seekor binatang yang rupanya seperti kelinci berbulu putih, berlari cepat sekali Ia menjadi tertarik Belum pernah dia melihat binatang seindah itu bulunya Putih bersih bagaikan kapas dan keempat kakinya yang pendek-pendek itu sangat cepat larinya Dia mengejar sambil mengerahkan ginkangnya, dan meskipun dia tidak atau belum dapat menangkap binatang putih itu akan tetapi binatang itu pun tidak mampu memperbesar jaraknya Binatang itu nampak kebingungan sekali dan segera berlari ke arah bukit batu karang yang ditumbuhi oleh pohon-pohon berdaun putih yang tidak berbuah Kuancu mengejar terus Ketika binatang itu tiba di bawah sebatang pohon di puncak bukit, pohon yang terbesar, tiba-tiba saja binatang itu lenyap Eh, haha, ibliskah dia? Bagaimana dapat menghilang begitu saja sedangkan di sini, kecuali pohon-pohon besar ini, tidak ada tertumbuhan lainnya pikir Kuancu penasaran Pemuda ini mencari-cari dengan pandangan matanya, dan akhirnya dia melihat sebuah lubang di dekat pohon itu, lubang yang berada di tengah antara dua batang akar yang menonjol keluar dari permukaan tanah Hmm, jadi dia bersembunyi di sini, pikir Kuancu sambil tersenyum gembira Ia memergunakan pedang kecil yang dahulu menjadi senjata kahano dan disimpannya karena dia memang membutuhkan senjata itu untuk memotong sesuatu yang diperlukan Dengan pedang yang kecil seperti pisau ini, dia menggali lubang itu dan merenggut putus dua akar yang menjepit lubang Semakin dalam dia menggali, lubang itu semakin besar Kegembiraan Kuancu membesar pula Ini merupakan pengalaman baru baginya Bagaimana seekor binatang yang begitu kecil bisa membuat sarang begini besar? Kurang lebih tiga kaki dalamnya dia menggali dan tiba-tiba, ketika dia mengayun pedang itu dan ditancapkan pada tanah untuk memperdalam galian Terdengar suara keras dan pedang itu patah Kuancu terkejut dan heran sekali Dengan jari-jari tangannya dia lalu menggali tanah dan ternyata bahwa pedangnya tadi sudah memukul dinding besi yang mengeluarkan cahaya kehitaman dan kelihatannya kuat sekali Apakah ini katanya makin heran? Ia menjadi makin bersemangat Menggunakan patahan pedang untuk menggali tanah di sekitar pedang besi itu dan ternyata bahwa dinding ini merupakan sebuah peti besi segi empat yang lebarnya ada satu kaki lebih Di samping peti besi ini terdapat lubang lain yang kecil, agaknya binatang itu memergunakan peti besi yang kuat ini untuk perisai dan tentu dia bersembunyi di dalam sebuah lubang yang digalinya tepat di bawah peti itu Namun Kuancu sudah tidak ingat lagi akan kelinci atau binatang berbulu putih yang tadi dikejar-kejarnya Sekarang seluruh perhatiannya tercurah pada peti besi ini Hatinya jadi berdebar-debar dan diam-diam dia berdoa kepada Tian Semoga peti inilah yang akan memberi jalan kepadanya mendapatkan kitab rahasia Im Yang Butek Chin Keng Ia membawa peti besi itu ke goanya Memang selama tiga bulan berada di situ, Kuancu telah memilih sebuah goa yang paling besar Goa yang tidak merupakan terowongan dan sinar matahari dapat masuk ke dalamnya sebagai tempat tinggalnya Di mana dia dapat mengasuh dan tidur Sesudah makan buah-buahan yang disimpan di dalam goa itu, Kuancu mulai mendekati peti besi Dan setelah diperiksanya keadaan di luarnya sambil membersihkan tanah yang melengket di situ Dia tidak mendapatkan sesuatu tulisan Lalu dia membuka tutup peti besi itu dengan amat hati-hati Hampir saja dia bersorak girang ketika melihat betapa isi peti itu memang sebuah kitab yang sudah kuning Jelas kelihatan bahwa kitab itu terbuat daripada setrep putih yang sudah menguning saking tuanya Dan seakan-akan kitab itu akan hancur menjadi debu apabila dipegang Dengan kedua tangan gemetar, Kuancu mengulurkan tangan hendak mengambil kitab itu Namun tiba-tiba mukanya menjadi pucat dan dia segera menarik kembali tangannya Keringat dingin membasai jidatnya, karena dia teringat akan kehebatan kitab In Yang Butek Chin Keng yang palsu Baru kitab palsu itu saja oleh Panglima An Lu San sudah dipasangi racun yang sangat berbahaya hingga menewaskan seorang tokoh yang berilmu tinggi seperti Hek Muong Apalagi kitab ini kalau benar-benar kitab In Yang Butek Chin Keng, tentulah yang aslinya Siapa tahu kalau-kalau penyimpannya, yakni Li Upang, juga menggunakan akal seperti yang telah dilakukan oleh An Lu San Kuancu mengeluarkan sulingnya dan beberapa kali dia menggosok-gosokkan sulingnya itu di atas kitab tua itu Akan tetapi tidak terjadi sesuatu pada suling itu dan lega lah hati Kuancu Ia sudah yakin bahwa kitab itu tidak dipasangi racun jahat Namun ketika dia menjamah dan mengeluarkan kitab itu dari peti, tetap saja kedua tangannya gemetar dan wajahnya tegang sekali Siapa orangnya yang tidak akan merasa seperti itu bila mana mendapatkan kitab yang diinginkan oleh seluruh tokoh besar di daratan Tiongkok? Kuancu harus berlaku hati-hati Kitab itu sudah tua sekali dan lembaran-lembarannya yang terbuat daripada sutra itu sudah lapu Maka dia meletakkan kitab itu di dalam peti lagi dan hanya berusaha membuka halaman pertama Karena pada kulit muka tidak terdapat tulisan apa-apa Setelah halaman pertama dibuka, dia melihat retan huruf-huruf kuno yang sudah amat dikenalnya Yakni huruf-huruf yang dipergunakan pula untuk menuliskan im yang butek cinkeng yang palsu dan yang gui suyu cait telah mengerjakannya sampai hafal betul Dan huruf-huruf ini juga berbunyi, im yang butek cinkeng Tak terasa lagi dua titik air matu meloncat keluar dan membasai pipi Kuancu Inilah kitab rahasia im yang butek cinkeng yang asli Dapat kita bayangkan betapa girang dan terharunya hati Kuancu setelah dia mendapat kenyataan bahwa kitab kuno yang dia dapatkan di atas pulau ini betul-betul adalah kitab im yang butek cinkeng yang asli Kitab itu sudah diperebutkan oleh tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou, bahkan dicari-cari oleh pembesar Dia sendiri semenjak dahulu telah merindukan kitab ini, telah ditempuhnya jalan yang amat jauh dan berbahaya Sekarang, secara kebetulan sekali kitab itu telah berada di tangannya Sampai lama sekali Kuancu menjatuhkan diri berlutut dan bibirnya bergerak-gerak Ia mengaturkan terima kasihnya pada Tian Yang Maha Kasih, kepada arwah Gui Suu Chai yang sudah membuka rahasia kitab itu kepadanya Kemudian dengan amat hati-hati dia mulai mempelajari isi kitab Ia harus berlaku hati-hati sekali karena sutra yang tertulis dengan huruf kuno itu sudah sangat tua Baru dibuka lembar pertama saja, bagian pinggir yang tersentuh tangannya menjadi hancur Bukan itu saja, bahkan bagian tengah lembaran itu yang bergerak ketika dia buka telah menjadi robek-robek Maka dia mengambil keputusan untuk mempelajari selembar demi selembar Sama sekali tidak berani membuka lembar berikutnya kalau lembar yang dibuka itu belum dihafalnya benar-benar Juga ia berlaku amat sopan dan menghormat isi kitab itu yang dianggapnya sebagai kitab suci Untuk menghormat manusia sakti yang menciptanya Tiap kali hendak membaca kitab itu, terlebih dahulu dia berlutut sebagai penghormatan Dan menjelang malam hari, dia kembali berlutut mengaturkan terima kasih atas segala pelajaran yang telah diterimanya pada hari itu Hal ini dia lakukan setiap hari Pelajaran yang dia dapat dari lembaran-lembaran pertama adalah urayan tentang tenaga yang menggerakkan seluruh dunia Yakni tenaga im dan yang, positif dan negatif Tentang dua tenaga yang bertentangan tapi yang apabila bersatu akan mendatangkan kekuatan dan daya penggerak di seluruh permukaan bumi ini Dia mendapat urayan yang amat jelas dan terperinci, disertai dengan contoh-contoh Kemudian, pada lembar-lembar berikutnya, diterangkan dengan seluasnya mengenai unsur tenaga alam yang terdiri dari Ngoheng, Limazat Kitab itu bukanlah kitab biasa dan untuk mempelajari isinya dibutuhkan kecerdikan yang luar biasa dan makat yang amat besar Kuancu mengerahkan seluruh tenaga otaknya dan mencurahkan seluruh perhatiannya Tidak satu pun dilewatkannya, tidak sebaris pun kalimat dialpakannya Semua dia telan bulat-bulat, lantas diolah di dalam otaknya yang memang cerdik Baiknya dia berlaku hati-hati, karena ternyata kemudian olehnya betapa setiap kali dia membalikan lembar berikutnya Lembar yang terdahulu tergenca dan menjadi hancur Jelasnya, setiap lembar yang sudah dipelajarinya tidak akan mungkin dibacanya kembali karena sudah rusak Orang lain takkan dapat membaca kitab itu sesudah dia membaca habis, karena kitab itu akan merupakan kitab terusak yang hampir menjadi debu Pelajaran-pelajaran berikutnya merupakan urayan lengkap tentang care mempergunakan tenaga-tenaga indan yang di dalam tubuh sehingga hawa di dalam tubuh yang berupa tenaga tersembunyi itu dapat dikuasai dengan baik Ada pula pelajaran tentang semedi dan mengatur pernafasan, tentang care menggugah panca indera dalam batin sehingga panca indera di tubuh menjadi kuat dan tajam Semua pelajaran ini disertai penjelasan-penjelasan terperinci tentang sebab-sebab dan akibatnya, sehingga amat jelas bagi kuancu Pernah dia menerima latihan semedi dan pengerahan tenaga luakang dari Ang Bin Sinkai, tetapi pelajaran itu hanya merupakan pelajaran yang sudah mati, yang dilakukannya sebagai tiruan atau jiplakan belaka Kini dia baru mengerti mengapa segala macam tenaga yang tersembunyi di dalam tubuh itu dapat timbul Sampai setahun lebih kuancu jarang sekali keluar dari dalam goanya kalau perutnya tidak sangat lapar Jarang pula dia tidur kalau tidak sudah amat mengantuk dan matanya tidak dapat bertahan lagi Tubuhnya menjadi kurus kering dan matanya cekung Setelah makan waktu satu tahun lebih, barulah selesai bagian melatih semedi dan pernafasan yang selain dipelajari teolinya, juga dipraktekan setiap saat Kemudian mulailah kitab itu mengurai tentang ilmu silat Bukan main hebatnya Di situ dibentangkan tentang ilmu silat-ilmu silat yang sudah ada dan dimiliki manusia Ilmu silat-ilmu silat tinggi yang dibuat partai-partai persilatan menjadi termashur Seperti ilmu silat dari Godi Pai, Kunlun Pai, Hoasan Pai, Butong Pai dan lain-lain Akan tetapi, yang diajarkan di situ hanya rahasia pokok dan dasar dari semua ilmu silat itu Ternyata pula bahwa lukisan-lukisan di dinding goa-goa dan terowongan itu adalah ilmu-ilmu silat Dari berbagai cabang persilatan ini, memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ternyata hanya pada Variasi dan kembangannya belaka Adapun pada dasarnya semua gerakan ilmu silat adalah serupa dan berasal dari satu sumber Untuk memperdalam pengertiannya, Kuancu meneliti semua lukisan di dinding goa-goa dan terowongan-terowongan itu Mempelajarinya dengan penuh perhatian Sesudah dia mulai dapat menangkap apa yang disebut pokok dasar gerakan ilmu silat tinggi Matanya menjadi terbuka dan amat mudahlah baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu silat itu Ia mempraktekannya dengan melatih diri, meniru semua gerakan ilmu silat dari berbagai cabang itu Alangkah girangnya ketika dia dapat mainkan ilmu silat-ilmu silat itu dengan amat mudahnya Tanpa disadarinya, dia telah maju sekali dalam gerakan yang terdurung oleh tingginya tenaga luakang dan hikang Serta tanpa terasa latihan napas selama ini telah membuat ginkangnya istimewa sekali Pada suatu hari, selagi dia berlatih seorang diri di dekat pantai laut pulau kosong yang berpohon putih itu Tiba-tiba dia mendengar suara gaduh seperti dulu pernah didengarnya ketika dia mula-mula naik perahu melintasi lautan ganjil itu Ia tidak mempedulikan suara ini dan terus saja berlatih silat berganti-ganti gerakan dan dia mainkan pelbagai ilmu silat tinggi dari Kunlun Pai dan Butong Pai Tiba-tiba datang angin bertiup keras sekali, dibarengi suara mendesis hebat dan air laut di tepi pantai bergelombang seakan-akan Hai Liong Ong, Raja Naga Laut, sendiri hendak keluar dari dasar laut Akan tetapi, Kuancu seperti tidak mendengar semua ini dan tidak merasakan sambaran angin pohon yang begitu hebatnya, yang membuat pohon-pohon besar di pulau itu menjadi doyong Orang biasa saja apabila kebetulan berada di situ, pasti akan melayang terbawa angin badai yang kuatnya bukan main itu Akan tetapi, Kuancu tetap bersilat dengan penuh semangat, sama sekali tidak merasakan betapa pakaiannya sedikit demi sedikit mulai meninggalkan tubuhnya karena terbawa oleh angin Saking kerasnya angin, pakaiannya itu mulai robek-robek dan melayang entah kemana perginya Tanpa diketahui oleh Kuancu, air laut mulai naik menjadi gelombang besar, membuat air makin mendekati tempat dia bermain silat Akhirnya setelah air menyentuh kakinya, barulah pemuda ini terkejut, seakan-akan air itu menyerangnya Otomatis dia melompat untuk mengelak dan otomatis pula dia menendang ke arah air Air itu munkrat dan terpental saking kerasnya tenaga tendangannya Pemuda itu kini melihat ombak besar mendarat di pantai Makin gembira lah hati Kuancu Seperti Ang Bin Sien Kaigunya yang suka bercanda dengan laut, dia kini menghadapi ombak, bahkan dia menerjang maju melawan ombak Hebat sekali pemuda ini Setiap kali ombak besar menyerangnya, bukan dia terdorong roboh, bahkan air yang terdampar kepadanya dan yang dipukul atau ditendangnya menjadi buyar Akan tetapi, makin lama semakin hebatlah air menaik sehingga terpaksa Kuancu Min mundur, terdesak oleh air yang makin lama makin dalam, siap untuk menelan tubuhnya Lagi pula, baru sekarang dia merasa betapa tubuhnya sudah setengah telanjang, karena pakaiannya telah robek di sana sini dan ujungnya sudah hilang semua entah terbang kemana Angin bertiup makin keras dan ketika memandang ke arah laut, Kuancu membelalakan matanya Laut menjadi demikian buas, dan airnya berombak-ombak tinggi disertai uap yang hitam menggelapkan langit di atas laut Mulai takutlah hati Kuancu menghadapi kekuasaan alam yang luar biasa ini Air kini naik semakin tinggi seakan-akan hendak menelan pulau itu Kuancu melompat-lompat mundur dan tiba-tiba dia terkejut setengah mati ketika tanah yang diinjaknya bergoyang-goyang Miring ke sana kemari seakan-akan pulau itu berubah menjadi sebuah perahu yang mengambang Aduh, akan kiamatkah dunia serunya kaget dan dia lalu berlari-lari ke goangnya Dalam berlari ini, beberapa kali dia terhuyung-huyung dan tentu dia sudah jatuh kalau saja ginkangnya tidak luar biasa baiknya Sambil melompat ke kanan-kiri mengimbangi goyangan tanah yang makin menghebat, akhirnya bisa juga dia sampai di dalam goangnya Ia melihat betapa semua pohon bergoyang-goyang dan daun-daun putih rontok, namun tidak sebatang pun tumbang Dia tahu bahwa akar-akar pohon berdaun putih itu sangat banyak dan dalam sekali, maka tidak mengherankan apabila pohon-pohon itu demikian kuat menghadapi serangan angin yang demikian dasyatnya Sampai sehari semalam kuancu berdiam dalam goanya, serasa mabuk dan beberapa kali dia mau muntah-muntah Baiknya dia cepat mengerahkan hawa di dalam tubuhnya untuk menekan perut sehingga isi perutnya tidak terlalu tergoyang oleh gempa bumi yang tiada habisnya itu Seakan-akan pulau akan meletus setiap saat Gowa itu sendiri dindingnya sampai retak-retak, sehingga pemuda itu khawatir kalau-kalau gambar-gambar di dinding itu akan rusak dan pelajarannya terhalang karenanya Begitu besar perhatian kuancu terhadap pelajarannya sehingga dalam keadaan sehebat itu, dia sama sekali tak mengkhawatirkan keselamatan dirinya Sebaliknya mengkhawatirkan kalau-kalau pelajarannya akan terhalang atau tertunda Akhirnya gempa bumi itu reda dan suara ombak yang bergemuruh juga melenyap Air tadinya telah sampai di kaki Gowa di mana kuancu berlindung, hal ini amat mengejutkan hati kuancu karena kejadian ini berarti bahwa air laut telah naik tinggi sekali Matahari bersinar kembali, tanah di mana dia berada tidak goyang lagi Kuancu segera keluar sesudah menaruh peti kitab dan buntalan pakaiannya yang semenjak kemarin dia peluk saja, terutama peti kitab itu Ia melihat bekas-bekas air laut, di mana-mana basah belaka Akan tetapi, tidak sebatang pun pohon tumbang, hal ini amat membanggakan hati pemuda ini Betapa kuatnya pohon berdaun putih Aku harus bisa menjadi seorang manusia sekuat dia Tidak tumbang oleh gelombang hidup yang betapa berat sekalipun Akan tetapi, ketika dia tiba di pantai, dia melihat peraunya telah lenyap Bukan itu saja, bahkan pulau-pulau kecil yang tadinya dia lihat banyak sekali ada di kanan-kiri pulaunya Kini telah berubah arahnya Ia menengok ke sana kemari dan betapa terkejutnya bahwa goanya sekarang juga berubah letaknya Biasanya, matahari terbit menghadapi goanya Berarti bahwa goanya itu menghadap ke timur, akan tetapi sekarang, matahari terbit dari belakang goa Hal ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa goanya itu telah berubah letaknya, kini menghadap ke barat Ataukah matahari yang sekarang muncul dari barat dan tenggelam di timur? Tidak boleh jadi, pikirnya Dia kemudian teringat akan goncangan-goncangan pada pulaunya Maka berdebarlah hatinya Apakah tidak bisa jadi kalau pulaunya itu yang pindah? Pulaunya hanyut terbawa ombak yang mengamuk Dugaan kuancu yang tidak dipercayanya sendiri itu sebenarnya sangat tepat Memang pulaunya itu telah hanyut Pulau ini sudah terlepas dari dasar laut Dan hanya karena pohon-pohon berdaun putih itu akarnya tertanam sampai dalam sekali, berpuluh meter panjangnya Yang menolong pulau itu dari kebinasaannya Dengan pohon-pohon yang masih tegak di atas pulau Maka tanah pulau itu pun tidak bisa pecah-pecah dan masih merupakan pulau atau perau besar dari tanah dan pohon Dan dengan kuatnya dapat melawan badai Sungguh pun terpaksa harus pindah tempat karena dorongan ombak yang kuat sekali Bukan baru satu kali itu saja pulau itu berpindah tempat Tapi sudah berkali-kali apabila datang Taufan hebat mengamuk seperti tadi Sesungguhnya karena keistimewaan pulau ini Belaka yang membuat Liu Pang menyembunyikan Im Yang Butek Chin Keng di pulau itu Calon Kaisar ini maklum bahwa hanya di atas pulau itu saja Maka kitab rahasia ini dapat disimpan dengan sentosa Ketika Kuancu memperhatikan pulau-pulau di sekitarnya Dia menjadi berdebar tegang Pulau-pulau itu sekarang kelihatan gundul dan bersih Dan jumlahnya jauh berkurang dari semula Seolah-olah banyak di antaranya telah lenyap di telan ombak Segera ingatannya melayang kepada para raksasa Lakayong dan puterinya Liani Teringat pula pada Malita dan Malika dan bangsa kaya itu Bagaimana dengan nasib mereka? Karena perahunya telah lenyap Kuancu segera merobohkan sebatang pohon berdaun putih Yang ia tahu batangnya amat kuat Membuangi cabang-cabang dan ranting-ranting serta daun-daunnya Kemudian mempergunakan batang pohon itu sebagai perahu Ilmu kepandainya telah meningkat amat tinggi Dan dengan berdiri di atas batang pohon itu Yang mengambang di permukaan air Dia dapat mempergunakan cabang pohon sebagai dayung Dan mendayung cepat sekali sambil berdiri Mula-mula dia mencari pulau tempat tinggal bangsa Katai Dan sesudah dia berkeliling dengan bingung karena kedudukan pulaunya telah berubah Akhirnya dia mendapatkan pulau bangsa Katai itu Ia lalu mendarat dengan dada berdebar tegang dan tenggorokan Seakan-akan tersumbat sesuatu dan kedua mata pedas menahan jatuhnya air mata Kuancu melihat betapa pulau itu telah musnah sama sekali Bangunan-bangunan kecil semuanya hancur dan hanya tinggal bekas-bekasnya saja Semua tersapu bersih oleh air yang mengamuk Kuancu memeriksa semua pulau dan hatinya semakin terharu karena tak seorang pun manusia Katai selamat Agaknya semua telah hanyut oleh air dan sudah jelas nasib mereka Pasti semua terendam di dasar laut atau masuk ke dalam perut-perut ikan-ikan besar Akan tetapi, saat dia melongok ke dalam sebuah goa Tiba-tiba dia melihat pemandangan yang membuat air matanya keluar bercucuran Di dalam goa itu dia melihat Malita dan Malika Dua orang putri Katai kakak beradik itu saling peluk Dengan tubuh mereka yang terikat pada batu karang yang kuat Dalam keadaan sudah tak berfernyawa lagi Agaknya dalam serangan ombak yang menenggelamkan pulau Mereka sudah berdaya upaya untuk menolong diri dengan mengikatkan diri sendiri pada batu karang dan saling berpelukan Akan tetapi mereka lewas karena tenggelam di dalam air yang menaik tinggi sampai menutupi semua pulau itu Malita Malika, kasihan kalian Kata Kuancu yang cepat melepaskan tubuh mereka dari ikatan Tubuh kedua orang gadis Katai itu tidak kaku Akan tetapi sudah dingin sekali Tiba-tiba saja dia mendengar suara burung mayat yang berterbangan di pantai sebelah selatan Tentu di sana terdapat korban lain, pikirnya Ia lalu berlari menuju ke pantai itu dengan maksud mengumpulkan korban-korban untuk dikubur bersama Akan tetapi alangkah terkejut hatinya ketika dari jauh dia melihat tubuh seorang raksasa terbujur di pantai Ketika dia berlari cepat dan sampai di tempat itu, dia terbelalak memandang kepada jenazah seorang wanita raksasa yang bukan lain adalah Liani Liani Kuancu cepat melompat dan berlutut untuk memeriksa Tubuh yang sudah hampir kelanjang itu ternyata sudah tidak bernafas lagi, mati seperti Malita dan Malika Dengan hati tidak karuan rasa, teringatlah Kuancu akan pengalaman dirinya ketika dia berada di pulau raksasa Gadis raksasa ini suka kepadanya, dan kini, gadis yang baik hati ini telah tewas dalam keadaan yang amat memilukan hati Liani, agaknya kau dan bangsamu juga musnah oleh amukan laut mengganas Tanpa kesulitan Kuancu segera memondong tubuh Liani yang tinggi besar itu Karena sejak mempelajari kitab imbiang butek cinkeng, tenaga pemuda ini sudah meningkat luar biasa sekali Lalu dia membawa pulang tiga jenazah itu dengan perahu ke pulaunya Ia menggali lubang yang dalam dan lebar, kemudian menurunkan tiga jenazah yang jauh lebih besar ukuran tubuhnya itu ke dalam lubang Sampai lama dia memandang kepada tiga mayat itu Dia melihat betapa keadaan Malita dan Malika masih cantik, pakaian mereka masih rapi dan rambut mereka masih tergelung indah Akan tetapi keadaan Liani amat memilukan hati Tubuhnya hampir telanjang dan gelung rambutnya terlepas Agaknya cukup lama ombak mempermainkannya sehingga dari pulau raksasa yang begitu jauh dia terdampar ke pulau bangsa katai Kuancu teringat akan tusuk kode yang dahulu dia terima dari Liani Maka cepat ia berlari ke dalam goanya, mengambil tusuk kode itu dari buntalan pakaiannya kemudian kembali ke dalam lubang kuburan Dengan hati penuh belas kasihan, dia lalu merapikan rambut Liani yang digelungnya baik-baik dan sedapat-dapatnya Lalu dipasangnya tusuk kode itu di rambut gadis raksasa ini Tiga orang gadis yang sudah menjadi mayat itu diletakkan telentang berjajar, Liani di sebelah kiri Malita di tengah dan Malika di sebelah kanan Ketika dia hendak menutupi lubang itu dengan tanah, hatinya tidak tega Maka dia cepat mengumpulkan daun-daun putih yang rontok dan banyak sekali terdapat di pulau itu Dan dengan daun-daun ini dia menutupi tiga jenazah itu sampai tidak kelihatan lagi Setelah timbunan daun itu cukup tebal, barulah dia menutupnya dengan tanah sampai bergunduk tinggi Dan ditanamnya sebatang pohon berdaun putih yang masih kecil di atas gundukan tanah kuburan ini Baiknya pulau berpohon putih itu tidak terbinasa oleh Taufan dan Ombak Laut Kalau saja terjadi demikian, biarpun andai kata Kuancu dapat menyelamatkan diri, dia tentu akan kelaparan pula Namun ternyata bahwa semua binatang di pulau itu hanya mengalami kekagetan saja Dan mereka masih sempat menyembunyikan diri ke dalam goa-goa yang banyak terdapat di pulau itu Semenjak saat itu, Kuancu lebih prihatin Kedukaan dan keharuan hatinya melihat dua bangsa manusia yang aneh sekali itu yakni bangsa raksasa dan bangsa katai Termusnah oleh kekuasaan alam, membuat dia semakin yakin akan kekuasaan alam yang dalam sekejap metu dapat memusnahkan dua bangsa manusia Apa daya manusia terhadap kekuasaan alam? Kurang apakah kehebatan dan kekuatan bangsa raksasa itu? Namun mereka tidak berdaya menghadapi bencana yang dilakukan oleh halam maha kuasa Kurang bagaimana sederhana dan suci kehidupan bangsa katai itu Mereka jauh lebih mulia dan suci hidupnya apabila dibandingkan dengan manusia biasa Dan kalaupun mereka pernah membuat dosa, agaknya dosa itu tak sebesar dosa yang biasa dilakukan oleh manusia seperti bangsa Kuancu Akan tetapi kalau alam menghendaki, bangsa yang suci ini pun dapat dimusnahkan Kenyataan ini membuat Kuancu semakin tunduk kepada kekuasaan alam yang berada dalam tangan Tian Yang Maha Kuasa dan Sakti Apalagi sesudah dia semakin tekun mempelajari ilmu dari kitab Im Yang Butek Chin Keng, terbukalah matanya Kitab ini tidak saja mengajarkan ilmu silat-ilmu silat yang tinggi-tinggi Bahkan memberi pelajaran mengenai pokok-pokok dasar semua ilmu silat dan pergerakan tubuh manusia dalam pertempuran Akan tetapi juga berisi filsafat-filsafat kebatinan yang sangat tinggi Filsafat kebatinan ini condong kepada aliran locu yang menyatakan bahwa makin tinggi kepandaian seseorang Maka semakin terbukalah matanya bahwa semua yang disebut kepandaian itu sebenarnya hanyalah kosong belaka Makin terbuka mati orang akan kekuasaan alam Makin terasalah olehnya betapa kecil tak berarti adanya dirinya Betapa menggelikan dan tiada harganya segala macam kepandaian yang dimiliki manusia Oleh karena itu, makin dalam pengetahuan kemancu Dan makin lama dia mempelajari ilmu dari kitab imbiang butek cinteng Makin sederhana jiwanya dan makin pendiam buatatnya Ia merasa seakan-akan dia bukan sedang mempelajari ilmu kepandaian Akan tetapi mempelajari ilmu pengertian untuk menemukan diri sendiri Dan untuk mengenal sifat-sifat manusia yang ada pada dirinya Tanpa disadarinya, dia telah mendapatkan ilmu yang sangat tinggi Mendapatkan semua dasar-dasar dari segala pergerakan ilmu silat Yang semuanya harus berdasarkan kepada tenaga im dan yang Akan tetapi dengan sadar dia sekarang bisa melihat betapa semua pengetahuannya adalah kosong belaka Dan membuat dia tidak berani menyombongkan kepandaian Karena segala kepandaian manusia dipelajari dari otak Sedangkan siapakah penggerak otak manusia? Kalau yang maha kuasa mencabut tenaga dan kegunaan otak Habislah semua yang dianggap oleh manusia sebagai kepintaran itu Bahkan lebih hebat lagi jika yang maha kuasa menghentikan napas yang keluar masuk Tanpa disengaja oleh manusia Karena akan lenyaplah wujud yang disebut manusia Apakah makhluk yang begini lemah Yang mengandalkan hidup dan keadaannya dari pengaruh alam Patut menyombongkan diri dan menganggap diri sendiri pandai? Menggelikan sekali Seng waktu berlalu cepat sekali tanpa dirasakan oleh manusia Setiap lembar dari kitab In Yang Butek Chin Keng Dipelajari kuancu sedikitnya seminggu berikut prakteknya Dan dua tahun kemudian Tamatlah buku ini dipelajarinya Itu pun baru merupakan setengah daripada kitab In Yang Butek Chin Keng Yakni bagian latihan tenaga luakang dan bagian ilmu silat saja Ketika dia menamatkan bagian ilmu silat dan hendak mulai membuka lembaran atau bagian ilmu perang Ternyata bahwa bagian ini sudah lengket menjadi satu dan kalau dipaksa dibuka Lembaran-lembaran itu akan wancur Di bagian paling bawah terdapat lembaran tentang ilmu pengobatan Juga halaman-halaman ini tidak dapat dibuka Namun, setelah menamatkan bagian ilmu silat Kuancu sudah tiada nafsu lagi untuk mempelajari bagian lain Untuk apakah bagian segala pengetahuan tentang ilmu perang? Dia benci akan perang yang hanya merupakan penyembelihan antara sesama manusia Lepas daripada persoalan yang menimbulkan perang itu sendiri Ada pun, tentang ilmu pengobatan, memang tadinya dia ada hasrat untuk mempelajarinya dan menjadi agak kecewa ketika melihat bagian ini tidak mungkin dibaca lagi Akan tetapi pengetahuannya yang mulai mendalam mengenai garis-garis hidup membuat dia berpikir bahwa betapapun pandai seseorang mengobati orang sakit Bila Tian tak menghendaki, si sakit itu takkan tertolong juga Sembuh tidaknya seorang penderita penyakit memang tergantung dari pengobatan, hal ini dia percaya sepenuhnya Namun baginya, mati hidupnya seorang sama sekali bukan tergantung dari pengobatan Apabila Tian menghendaki nyawa seseorang, walaupun seribu orang dewa datang menolong, orang itu pasti akan mati juga Karena kini kitab Im Yang Butek Chin Keng sudah tidak dapat dipergunakan lagi Yakni bagian depan setelah dia baka telah menjadi hancur dan robek-robek Sedangkan bagian belakang telah lengket-lengket tak dapat dibuka Maka Kuancu lalu mengubur kitab itu berikut petinya Di dekat makam tiga orang gadis, yakni Liani, Malita dan Malika Juga di atas kuburan kitab Im Yang Butek Chin Keng ini dia letakkan tanda batu karang besar Kemudian dengan telunjuknya dia mencoret-coret batu karang itu dan, bukan main hebatnya Ternyata bahwa di atas batu karang yang keras itu telah terdapat tulisan tangan yang amat jelas Tulisan itu berbunyi seperti berikut Teochul Lu Kuancu telah menerima petunjuk dan selamanya Teochul akan mentaati semua pelajaran yang Teochul terima Serta bersumpah untuk mempergunakan segala pelajaran demi kebaikan dan perikemanusiaan Kurang lebih sebulan kemudian, nampak pemuda itu membawa buntalannya, menyerep perahu buatannya sendiri, menuju ke air laut yang tenang Ia meluncurkan perahu ke air, melompat ke dalam perahu sambil memegang dayung, lalu mendayung perahu itu ke tengah samudera Tidak lama kemudian, dia menghentikan gerakan tangannya yang mendayung perahu, menengok ke arah pulau itu Semua kelihatan jelas, bahkan pohon yang tumbuh di atas makam Liani, Malita dan Malika kini sudah tinggi Juga batu karang yang ditulisinya itu kelihatan dari perahunya Segala pengalaman selama 3 tahun di atas pulau itu terbayanglah Basah kedua metu kuancu dan dia cepat menyusutkan dengan ujung lengan bajunya yang sudah kumal Kemudian dia menarik napas panjang dan mendayung perahunya lagi Tak lama kemudian dia sudah memasangkan layar yang dibuatnya dari pakaiannya yang disambung-sambung Dan meluncurlah perahu itu cepat sekali menuju ke utara, ke arah daratan tanah Tiongkok Tak seorang pun di daratan Tiongkok tahu bahwa pada saat itu Seorang pemuda yang telah mewarisi kepandayan luar biasa dari kitab Im Yang Butek Chin Keng Seorang pendekar yang sakti, sedang menuju ke daratan Tiongkok Dan akan terjadilah sejarah baru dalam dunia Kang O Dan akan terjadilah sejarah baru dalam dunia Kang O